selamat siang kali ini saya akan bagi tutorial cara style otomatis pompa air pendorong kemarin request dari bolo-bolo di youtube di komentar gimana cara settingnya karena pompa pendorongnya rata-rata cetek-cetek ya atau hidup mati ini saya kasih contoh kebetulan ada pompa pendorong yang trouble tapi troublenya bukan bukan pendorong ini maksud saya pompa sumur biasa ya cuman ini awalnya dimatikan ini saya fungsikan kembali untuk bikin tutorialnya ya ini kita siapkan perlengkapannya dulu agar bisa berfungsi kemudian kita sambungkan ke otomatisnya agar otomatisnya bisa bekerja nanti saya pakai pompa shimitsu gs-135 oke kita akan coba nyalakan sampai airnya keluar keluarnya kita akan adas otomatisnya sementara kita kecilkan dulu nah saat posisi tekanan tinggi karena otomatisnya terlalu rendah presurnya ya maka akan mati dan sekarang kita akan naikkan presurnya kita akan naikkan supaya pompanya nyala terus dengan tekanan ya kita putar ke arah kiri ya ke arah kiri nah masih mati tambah lagi tekanannya nah ini dia kita kecilkan lagi coba masih mati kita tambah lagi tekanannya dengan cara memutar ke kiri ya tapi tetap bekerja dengan normal jadi caranya cukup mudah ini nanti masih akan hidup coba kita tambah lagi apa masih mau menyala ternyata masih menyala dengan tekanan kuat atau pressure tinggi tetap menyala coba kita tutup apa dia mau mati nah kalau dia gak mau mati berarti terlalu besar tekanan untuk sweet pressernya nah sekarang kita kurangi sedikit kalau masih belum mau mati kita putar ke kanan sedikit lagi kita buka lagi tutup lagi nah oke jadi seperti itu teman-teman ya cara setting otomatis pompa air pendorong water heater jadi cukup mudah mungkin kalau terjadi gak bisa mati atau gak bisa nyala tinggal aja siang sini aja jangan lupa ini bau tengah ini ya untuk menambah tekanan kita putar ke kiri untuk mengurangi tekanan kita putar ke kanan kita putar ke kanan oke oke seperti itu seperti itu ya caranya cukup mudah monggo silahkan dicoba untuk teman-teman fans itu berimanapun anda berada cukup mudah tapi hati-hati dikarenakan untuk waktu setting pompa kondisi menyala harus dalam kondisi menyala jadi gak bisa kalau setting waktu pompa mati jadi seperti ini oke terima kasih jangan lupa subscribe-nya biar channel ini tambah maju untuk bisa berbagi ke semua orang yang butuhkan dan yang belum mengerti bagaimana cara setting atau adjust pompa air pendorong otomatisnya oke terima kasih sudah menonton videonya tolong harap dilihat dengan teliti kalau belum paham tolong diulang-ulang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh